itu sepaharajanya ekor api jantan jaminan harganya berapa nih 500.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini doa sekawan kembali lagi ke jalan Marsuki 8 ini adanya di kelurahan penghilingan ngikutnya kecepatan Cakung Jakarta timur admin selalu mendapatkan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkangan rizkinya dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari ini kita sudah berada di depan persis last untuk kios burung yang biasa enggak terlalu besar dan lokasi persisnya teman-teman itu enggak terlalu jauh dari rumah suhu PIK atau perindustrian kecil kita mau coba angkrip harga burung disini lagi nanti kita malah coba masuk ketemu sama sang karyawan teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana bang kabarnya hari ini baik ini masih di awal puasa Ramadhan ya untuk dihikmah bisnis pada stok burung apa aja mau kita baru masuk lokalan mas aja banyak Oke terus habis banyak kacar apa aja ada deh Oh jadi masih komplit bisa melayani kirim sampai kemana jambung luar pulau Jawa sejak botabek bisa oke yang penting ongkir tanggung pembeli terus untuk tukar tahu bisa-bisa persyaratannya asal cocok burungnya sehat tambahnya cocok jadi siap ini semangat kan ya kalau kita lantan juga ya ya oke Bang pertama kita dari stok burung yang kategorinya campur-campur nih ya oke ini untuk yang sikatan mas dulu bang jantan harganya berapa nih mana sih yang jualan lupa loh nih 40.000 jantan ini ya ini nggak semangat banget sahurnya kurang banyak atau gimana bang enggak sahur kalau itu bang semuanya dan mugimaki nggak tahu itu jantan betina ya harganya berapa yang mugimaki 35.000 nih sikatan bubik kalau nggak salah kan ini bener kan itu nih sikatan bubik tuh harganya berapa nih sikatan lebih 25.000 ini burung sama-sama pemakan serakan jadi campur nggak ada masalah ya ini terhadakan ini berapa nih ini tuh 25 menurut kami ini cantan nih kan 35 tuh terus ini ada pare-pare nih atau ada yang bilang mau sambil lokal ya berapa tuh 15 ada untungnya oke ini lagi ngantuk banget Bang nih ngantuk apa namanya ini eh kacap kacap ranting betina ini berapa nih ini ini harganya berapa nih 15.000 ini karena di perjalanan jauh jadi mungkin ngantuk kali ya atau apa bener-bener sahur atau gimana nih emang bener-bener sahur dia juga kasihan lah ini satu lagi burung apa Bang nih 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 nah itu namanya tadi bambu-bambu berapa nih 15.000 maksudnya ini kategorinya aviari mini lah ya bunga sama pohon kalau ke bagian atas Bang ini ada burung mantanan mini tapi tinggal petina-petina nih harganya berapa nih 15.000-an ini yang cantun udah diambil tanggulah jahat atau gimana ya ada juga mantanan besar emang ada ada banyak Oh yang ini Oh ini jantan-jantan semuanya harganya berapa nih ini kalau dikali dikali air jadi sirop iya bakal buka ya berapa nih harganya masalahnya nih 80.000-an ini buat tiap-iari masuk banget ya ini kalau saya ada bunga apalagi Bang nih Oh ini sing cuang bintang tapi jantan harganya berapa jantan kurang 80.000 rupiah ini tetapnya burung masih bahannya masih bahannya ada jantan-jantan sokelat oh ini apa namanya jantan-jantan sokelat namanya apa jantan-jantan sokelat ini jantan-jantan sokelat ini jantan-jantan sokelat harganya berapa nih itu harganya lumayan mah jumainnya berapa nih lumayan di angka 120 tapi lumayannya nggak sampai jual tanahan tapi jantan-jantan tapi jantan-jantan Oh iya ini apalagi ini apa lagi ini trotol juga ini sama harga pun sama ada sama Rp120.000 ini kalau ini memang saya jarang nemuin burung-burung ini banget ya ini dari mana Jawa Batat semuanya Jawa Barat nah kalau ini jongkangan ini masih trotol ya harganya berapa nih itu Rp70.000 ini sama ya Rp70.000 ini mudah banget masih trotol ya ini kesebar ada burung serigunting apa nih bukit ini Bang yang didemenin orang-orang karena cepet dunia yang harganya yang harganya Rp180.000 oh ini yang serigunting bukit ini ya ya berarti yang emang dari Jawa ya dari Jawa itu harus ada antenanya ini cuman antenanya nggak terlalu panjang kayaknya kalau burung ini juga agak pendek ya kalau kurang tutup sekarang bang bagian paling bawahnya ada burung pentet matahari ya panas-panas ini yang harganya berapa bang nih Rp80.000 bang Rp80.000 ya namanya pencet apa panas-panas atau matahari pada hari semakin panas semakin awus itu sesuai bunyi lagi kalau kebangan atas ini ada burung rencak apa sih bahwa harganya berapa nih harganya sepuluh-puluh tapi udah berlari pada bunyi ya ini kalau yang ini kipasan Jawa berapa nih Jawa Rp20.000 apa itu nih Bang satu ekor nih jenggot sekarang Bang ke sebelahnya ada burung cililing hitam ya cililing hitam yang harganya berapa ini Rp450.000 Rp450.000 udah purhalus oh purhalus udah aman lah ya stok ada lima ekor ada lima ekor oh jadi ada pilihan ya terus burung juga udah nggak terlalu gerabak banget ya betul yang dari Jawa ya Jawa kebagian yang atas lagi bang ada burung kopi-kopi harganya berapa nih harganya Rp60.000 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 ini terdapat burung masih bahan ya sekarang Bang kebagian paling bawahnya ada burung pelatuk apa namanya ini pelatuk sampit harganya alias pelatuk bawah pelatuk beras harganya berapa ini ini ngomong-pelatuk enggak udah pilih oke Hai berapa ini jadi kadang suka beda darah beda nama ya ini yang paling kecil ya yang banyak dicari buat masternya mau ya itu sebaru burung apa sih bang anis bintang anis bintang terotolan harganya berapa ini terotolan sama diwasa terotolong tapi di jantan juga agak jarang saya temuin ya ini kalau bergeser kesebelah ada burung serigoning abu yang dari jawa ya harganya berapa nih gacor udah gacor harganya 80.000-an tapi udah punya emang satu dong adikkan satu ekor ini kalau berapa lagi harganya harganya ini berarti yang nanti ada antenanya ini panjang ini ada jambulnya yang diketaruhnya ya ini udah rambatan harganya berapa Rp100.000 Rp100.000 rupiah udah kondisi udah perhalus udah perhalus nah ini dari tadi bunyi terus maksudnya apa nih terucuk ini harganya berapa nih emang sengaja di jinakin kayak gini Ih ur Abang kita gunakan ya ini yang ciblat gurun dulu deh harganya berapa nih harganya 60.000 udah mandir atau belum udah mandiri kalau udah jadi mantep ya harganya 30.000 30.000 agak acara lanjutkan yang paling semak anak-anak anak-anak terocok ada anak-anak hilang ada berikut bang kita ke stok burung ini pentet tembang nih emang baru datang lebih banyak pada ngantuk si bang burungnya iya baru diceburin jadi kecapaian di jalan ya oke ada jantan ada petina harganya mau sama tepedanya jadi yang petina berapa yang jantan berapa yang bertina 20.000 20.000 petina yang jantan yang jantan 30.000 jantan 30.000 tapi besit ya ngantuk-ngantuk begitu tesut besit juga ini oh iya itu trotol oke jadi ini pada merempai begitu dideketin berkabur ya oke sekarang bagian atas banget ada burung anis kembang memang mudah-mudahan ternakan harganya berapa nih Hai sekarang kita obral kemarin 28 sekarang sekarang kita bikin harganya 270 270 tuh rupiah 20.000 buat beli kolak lumayan ya ini udah makan belum udah pura halus udah setelit ke bagian babang ini ada burung sentet ya bondol kiriman dari tinggal bondol-bondol lagi berapa nih 60 ribuan karena tinggal bondol ya Oh jangan ditawar lagi 60 ribuan lagi Oke berikut bang kita ke stok burung lobert dulu burung-burung sultan bang ya ini warna apa aja terus harganya gimana nih saya nggak tahu warnanya kalau robert warnanya ada pastir terus macam-macam ada pastu ini harganya sama juga itu aja lah kita lelang aja jadi ekor ini 7 ekor 7 ekor dihargain 250 ribu 250 ribu tujuh ekor udah dewasa-dewasa ya kalau udah dewasa kemungkinan besar anti-senot ini nggak boleh satuan-satuan 7 ekor 250 ribu oke kalau yang ini bang untuk penampakan stok burung ada burung kecil apa namanya ini walaupun kelihatannya murah tapi kalau udah jadi buat makhluk mantep ya mantep-mantep oke Bang paling bawah nih ada burung kecil apa namanya itu namanya kemade kemade alias cabai-cabai iya sama ya sama karena dia masih muda ada udah dewasa harganya sama-sama di beda-beda nih ini sebelum masih muda dewasa harganya cuman 10.000 10.000an walaupun padahal kalau dijadi master lewat banget nih ada lebihnya adalah adalah babi kolok kolok sama es masih padang masih padang mak nutupin nombok hahaha berikut Bang ke bangga luarnya ada burung soko kontong ya harganya berapa nih harganya 10.000 dapat lebih banyak lagi burung akurat kutilang mas berapa kutilang setelah berapa nih 30.000 sama-sama ini kutilang masang dari Jawa ya jadi matanya dia kayak putih gitu ya putih langmas willis-wilis berapa pilih sama 50 sama 50 ini sama-sama pemakan buah jadi dicampur nggak ada masalah ya ini di atas kenari apa banget loper loper ini sepasang atau gimana sih berapa nih sepasang murah pasang hanya 200.000 200.000 rupiah ini dikasih sarang ya masih di bagian babang ini ada burung jantung pisang nih harganya berapa nih harganya 30.000 rupiah 30.000 rupiah nih sampai ngap-ngap tidur oh belum tidur ampun hari ini 2.000-4.000 tidur nih kalau yang bawahnya yang jantung gunung ya berapa nih gunung 50 itu 50.000 rupiah nih burung-burung mas rupiah yang sebetulnya banyak dicari banget ya kalau jadi suaranya meriput cucak jenggot ini jenggot ya krek kalau yang ini ini Bang di bagian bawah ada kutilang anak berapa nih hilang itu 30.000 udah mandiri nih ya ini masih ngap-ngap aja bang usah enggak belum tidur belum tidur gimana oke berikut ini ada soko ngontong lagi sih Oh yang metalik berapa tadi metalik ada berapa harga sama itu sepaharajanya ekor apa ekor biru ekor biru Oke sepaharajanya berapa nih 50.000 rupiah 50.000 rupiah ini berapa datang jadi burung kayak kecapean ya oke berikut kita ke bagian atas ada burung cuca hijau ini ya ini udah udah jadi aja dia tahu mesin berarti enggak maafkan burung ya bahkan harganya berapa 200 200.000 rupiah munus banget ya ini juga udah jadi ranting nih ini rantingnya gede banget biasanya kan rantingnya 140 ya kalau bahan-bahan ini udah gacoran oke 180 kebedanya dikit banget ya memang udah gede banget posturnya tuh posturnya yang ini kalau tembak apa aja udah masuk ya berikut kita ke burung cuca hijau ini bangun jepang hijau PH yang harganya berapa nih nih kembali 280 sekarang berhubung ramadhan kita turun jadi 270 jadi 270.000 ini pertanyaan saya bang untuk yang jantan belum turun lagi atau gimana turun kapan informasinya semakinya empat hari lagi empat harian lagian nih kalau ini udah jelas peti nabang nih berapa nih udah 180 sudah mapan banget ya moternya gede banget lagi tuh gede udah bisa siapain buat rocas berikut banget yang diterima ada burung kasar ya ini udah cedet masih bahan nih terjadi dalam pengertian jadi gimana itu resepker kebunyi kembalannya baru tersebut terus yang kayak gini harganya berapa nih 500.000 rupiah full set berserta sangkar enggak enggak kalau berserta sangkar murah banget itu selarnya ebot lagi orang lain yang nge-lipit yang ngebayar ini sama atau beda nih beda harganya yang ini berapa nih bedanya mudanya lebih muda tapi maksudnya udah udah jadi gitu ini hanya burja juga ada juga yang trotolan kalau yang oh ini yang trotol nih lagi mau menjelang ke pastol ya ini ini yang harganya berapa bang loh 30390 udah pur total juga kalau begitu kalau begitu nggak pernah beresin atau gimana ya trotol mau pastol nggak pernah beresin jadi numpuk banget ya ya mau ya mister hendro disini adanya oh gitu hahaha hahaha kita keburung apalagi nih murai batu bodi nasiapan ini hasil ternakan ya ternakan bagarin harganya beropong nih ini harganya 400.000 rupiah 400.000 rupiah ini tahu udah murah meriah ya selanjutnya lagi bang gue pegang bawah nih yang stoknya banyak ada murai trotol apa nih jantan 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 jaminan harganya berapa nih 500.000 rupiah ya loh mantanan yang mini ini tapi udah mandiri tapi bergarasi jantan di pungut biaya di pungut biaya nggak berikut bang untuk yang ini yang diturunkan ada murai batu lagi ini trotol jantan trotol petina ini cukup fighter burung ya ya kan ini yang harganya berapa nih 800.000 rupiah ini 800.000 rupiah kalau 500.000an rebutan bang ini rebutan ini udah mau ngeriwik ngeplong atau gimana nih burung fighter nih bang ya kan di krodong sih disini ya ini calon-calon ini bang nih ini sebelah yang diturunkan ini sama tepetan ya sama panjang oh ekor panjang ya lumayan lengkung lagi ya ini yang harganya sama tepetan oh sama aja hiker juga ya ini ekornya memang lumayan tuh panjang panjang terus calon lengkung ini ya ini udah udah mandiri udah bertotal bertotal oke bang Hendra ini untuk review-nya cukup ya gini bang informasi ke depan nih di hikmah birsep yang akan turun belum apa lagi bang nih di Kalimantanan dan sep juga akan turun oh akan turun jadi calonnya akan semakin banyak ya banyak soal harga bang ini udah net atau masih nego sih oke terima kasih banyak ya mudah-mudahan hikmah birsep semakin jaya semakin banyak pelanggan ya oke teman-teman itu tadi itu kripsi harga burung di hikmah birsep yang berada di jalan penggiling eh marzuki 8 adanya ini Keluran Penggilingan Kecamatan Sakung, Jakarta Timur sekiranya cukup nanti untuk klub lengkap tinggal dikontak ke nomorannya mudah-mudahan tayangannya ini bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak kalian sudah menonton jangan lupa di subscribe walaikumser wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati